Halo sahabat Hermina, saya Dr. Elvani. Pada podcast kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik untuk kita bahas, yaitu kenali tanda dan gejala penyakit jantung bawaan. Nah, penyakit jantung bawaan sendiri itu merupakan salah satu penyakit yang cukup sering terjadi pada bayi baru lahir, di mana kejadiannya itu kurang lebih 8 dari 100 kelahiran. Selain itu juga penyakit jantung bawaan menjadi salah satu penyakit penyebab kematian tersering pada satu tahun pertama kehidupan. Nah, bersama kita sudah hadir salah satu narasumber pakar di bidang jantung pembuluh darah. Ada dokter Wira, spesial jantung pembuluh darah. Halo dokter. Ya, jadi kali ini kita akan membahas penyakit jantung bawaan nih dok. Kira-kira penyakit jantung bawaan itu apa sih dok? Oke, jadi saya dokter Wira ya, tadi sudah dikenalkan sama dokter Vio. Penyakit jantung bawaan itu mungkin belum pada jelas ya apa sih yang menyatakan bahwa itu adalah jantung bawaan. Jadi, adalah suatu kondisi di mana kita temukan suatu kelainan pada jantung anak yang ditemukan sejak kelahiran. Bahkan saat di dalam kandungan ibu sudah ada kalau memang kita bisa screening atau deteksi tersebut. Yang ditemukan biasanya berupa suatu kelainan dari contohnya ya sekat dinding jantung, sekat jantung maaf. Jadi di dalam jantung itu ada empat ruangan, dua serambi dan dua bilik. Nah, di antara bilik kiri dan kanan atau serambi kiri dan kanan itu ada sekat. Nah, itu bisa terjadi kerusakan atau lubang di situ. Bisa juga kelainannya berupa kelainan pembuluh darahnya, bisa juga berupa kelainan katup-katupnya. Tapi yang memang sudah ada dari kelahiran. Makanya dikatakan suatu kondisi penyakit jantung bawaan, seperti itu. Oh, jadi tadi sudah dibahas ya dok yang mungkin ada kelainan pada sekatnya atau pembuluh darahnya. Sejak dari dalam kandungan sudah bisa dideteksi. Nah, berarti ada faktor risiko tertentu nggak sih dok yang membuat seorang bayi itu terlahir dengan penyakit jantung bawaan? Kira-kira apa aja sih dok yang membuat dia ya jadi kena itu gitu dok? Iya, iya. Nah, memang ini mungkin sebagai orang tua ya, kita memang harus paham. Kita tentu sebagai orang tua tidak ingin punya anak yang mengidap jantung bawaan. Memang sampai saat ini, para ahli itu belum bisa menentukan penyebab yang definitif. Pasti kenapa bisa seorang anak mengidap penyakit jantung bawaan. Namun ada beberapa faktor yang bisa menjadi predisposisi atau sedikit meningkatkan risiko tersebut. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi ada perubahan genetik saat janin dibentuk jantungnya di dalam kandungan. Biasanya bisa dicetuskan oleh paparan radiasi contohnya ya. Yang kedua adalah kelainan genetik atau penyakit yang mengenai suatu kondisi genetik yang tidak normal pada janinnya. Contohnya ya, sindrom dam atau marfan. Nah, itu juga bisa sering ditemukan ada kelainan jantung bawaan juga. Ketiga, bisa disebabkan oleh karena pengaruh apa? Obat-obatan. Obat-obatan juga. Nah, memang contohnya nih ya, obat-obat untuk mereka yang ada minum obat epilepsi ibunya, orang tuanya. Nah, itu obat itu bisa berdampak ke janin yang dikandungnya. Keempat dari penyakit yang diderita oleh ibunya. Contohnya seperti rubella. Nah, itu bisa membantu, mengganggu pembentukan jantung pada janin. Dan terakhir adalah untuk kondisi seperti lingkungan atau gaya hidup. Seperti rokok dan alkohol saat hamil. Nah, itu juga kalau bisa kita hindari. Seperti itu. Itu beberapa faktor risiko ya, Duk. Nah, lalu, Duk, tadi faktor risiko udah ada. Kira-kira, mungkin di sekitar kita banyak anak-anak ya, Duk. Apa sih tanda-tanda atau gejala yang bikin kita tuh curiga bahwa anak kita di sekitar kita itu terkena penyakit jantung bawaan, Duk? Iya, itu memang bagus ya. Ini kita sebagai orang tua tentu ingin tahu. Ingin tahu, iya, betul. Apakah anak kita ini yang kita rawat ada kemungkinan mendirita jantung bawaan. Gejala yang paling gampang ya, tapi belum tentu ditemukan ya. Kalau sudah anak kita biru. Nah, biru itu jelas suatu hal yang tidak normal ya. Terutama birunya adalah di daerah sentral seperti bibir dan lidah ya. Itu biasanya ada kelainan di jantung atau saluran penafasannya. Saat apa birunya itu, Duk? Saat menangis, saat aktivitas, saat pasiennya agak kelahan. Seperti itu. Tapi, yang jadi catatan, tidak semua penyakit jantung bawaan disertai kondisi biru. Nah, bagaimana yang seperti itu? Itu kan lebih susah deteksinya. Sebenarnya ada tiga yang kita perlu pegang. Pertama adalah, pasiennya sulit menyusu. Anaknya, maksudnya. Anaknya sulit menyusu. Jadi, setiap kali menyusu, gampang capek. Putus-putus dia, masu-masan. Menyusu saja atau makan susah. Jadi, perlu effort, perlu usaha untuk mengunyah. Yang kedua adalah, seperti tumbuh kembang. Nah, kita harus perhatikan tumbuh kembang anak. Misalnya tumbuh kembang anaknya tertinggal, dibanding seusianya. Kita harus pikirkan, ada kemungkinan jangan-jangan jantung bawaan. Padahal makannya sudah kita kasih kalori tinggi, tapi tetap kecil. Perkembangannya juga terlambat. Nah, itu kita lihat. Dan yang ketiga adalah, ini sesak. Jelas, jelas sesak. Jadi, pasien anak si kecil itu sesak saat aktivitas. Yang lain daripada kuat, ada kakak-kakaknya. Dia cuma berapa langkah, kok ngos-ngosan. Seperti itu. Ya, seperti itu. Itu ya kurang lebih kecil. Yang mudah untuk ditemukan ya, dok. Lalu, dokter mungkin terakhir kira-kira. Gimana sih, dok, cara kita mencegah biar kita, anak-anak kita mungkin keturunan kita, atau saudara kita nggak kena penyakit jantung bawaan nih, dok. Kira-kira pencegahan. Ya, bagus, dok. Itu untuk kedepannya memang, kita sudah tahu kan faktor risikonya apa. Seorang ibu bisa melahirkan janin dengan jantung bawaan. Kita sudah tahu. Tadi faktor risiko tersebut jelas, kita harus minimalisir, kita hindari. Baik dari gaya hidup, faktor lingkungan, seperti tadi alkohol dan rokok. Kita juga harus lapor ke dokter kita. Misalnya kita hamil, kita mengkonsumsi yang tertentu, kita tanyakan apakah obat yang kita minum bisa bertampak buat janin. Itu harus dilaporkan. Keempat, yaitu lakukan screening. Bilang ke dokternya. Bila memang khawatir ada kemungkinan janin kita menderita jantung bawaan saat di dalam kandungan ya, atau kita ingin tahu, ada namanya pemeriksaan fetomaternal. Jadi, yang menggunakan alat USG, dokter Objin, dia bisa memeriksa saat janin di kandungan, melihat kondisi jantungnya. Tapi memang itu suatu subspesialis fetomaternal. Jadi, ada dokter Objin yang memang khusus dia untuk men-screening janin masih di dalam perut ibunya. Kelihat tentu nanti dengan alatnya. Apakah ada kelainan. Jadi, nanti bisa diambil precaution, atau persiapan, atau apa yang diharapkan saat kelahiran. Seperti itu. Tentukan indikasi khusus pastinya ya, dok ya. Betul. Yang paling penting kalau hamil ya, tetap harus kontrol teratur ya, dok ya. Betul. Dan minum obat-obat ada. Oke, dok. Mungkin terakhir dokter, sibuknya praktek di Herminan ya, dok ya. Oh, iya. Itu hari apa saja, dok? Mungkin sahabat-sahabat Herminan pengen konsul langsung dengan dokter Wiran. Oh, iya. Saya di Herminan Tengpang. Praktek saya dari hari Senin, Selasa Rabu, dan Sabtu. Untuk hari Kamis saya juga ada. Jadi, bila memang rekan-rekan atau sahabat Herminan ingin konsultasi, silakan. Datang di waktu tersebut ya. Oke. Jadi, hampir setiap hari ada. Tinggal booking appointment saja nanti untuk konsul dengan dokter Wiran. Baik dokter, sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari dokter untuk pesan-pesan semua sahabat Herminan terkait penyakit jantung bawaan ini, dok. Iya. Seperti tadi dokter Wiran bilang, penyakit jantung bawaan itu suatu kasus yang tidak sedikit. Sering kita temukan, saya sebagai dokter juga cukup banyak ditemukan. Karena 8-9 janin yang lahir dari seribu janin lahir hidup itu tuh biasanya mendirita jantung bawaan. Jadi, lumayan banyak ya. Nah, yang kita perlu ketahui adalah kita harus paham apa aja faktor risiko yang tadi yang bisa meningkatkan janin mendirita penyakit jantung bawaan. Ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk mendeteksi lebih dini untuk screening tadi, ya kan? Yaitu adalah tadi, pemeriksaan rutin di OBGYN. Ya kan? Bila diperlukan, diperiksa vetro maternal. Kedua, waktu saat anak lahir, itu harus di cek tumbuh kembangnya, bagaimana makannya, dan saat aktivitas, apakah normal atau tidak, sesuasianya. Dan yang paling penting memang ada 12, 24 sampai 48 jam setelah lahiran itu, kita harus segera deteksi atau screening kemungkinan penyakit jantung bawaan kritis. Gampang caranya dengan periksa saturasinya. Saturasi oksigen di tangan kanan sama di kaki kiri. Nah, normalnya saturasi oksigen itu di atas 95 persen. Oke. Di tangan kanan dan kaki kiri. Kalau ada perbedaan pun, tangan kanan dan kaki kiri itu perbedaannya kurang dari 3 persen. Oke. Nah, bila saturasi oksigen tangan dan kaki perbedaannya lebih dari 3 persen, itu ada kemungkinan. Ada. kemungkinan jantung bawaan. Nah, itu harus segera dicek ke dokter atau dikonsultasikan. Selain itu, bila saturasinya memang tangan kanan dan kaki itu di bawah 90 persen, itu udah jelas ada masalah. Ada masalah. Jadi, itu paling gampang. Jadi, kalau memang ada alat saturasinya, biasanya dokter anak ada otomatis sih. Jadi, kalau memang ingin screening yang baik, ya jelas diperiksa dengan rutin dan ke sini. dokter kita tersedia sama dokter anak ada dokter jantung juga ada. Sangat kompeten ya dok? Betul. Baik, menarik sekali ya sahabat Hermina. Rasanya banyak banget yang kita bahas di podcast kali ini. Tapi, karena mungkin keterbatasan waktu, jadi tetap saja ikutin podcast-podcast Hermina selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih dokter Wira.